Kitab Yeremia Pasal 20 Yeremia dan Pashhur Pashhur anak Imer adalah imam. Dialah petugas tertinggi baik Tuhan waktu itu. Ketika Pashhur mendengar Yeremia mengatakan itu di pelataran rumah Tuhan, ia memukul Nabi Yeremia dan dia memasung tangan dan kakinya di antara balok kayu. Itu terjadi di pintu atas benyamin yang ada di baik Tuhan. Hari berikutnya, Pashhur melepaskan Yeremia dari pasungan. Kemudian Yeremia berkata kepadanya, Tuhan tidak menyebut namamu lagi Pashhur. Sebagai gantinya, Tuhan menyebut namamu dikelilingi kekacauan. Itulah namamu sebab Tuhan mengatakan, Aku segera membuat engkau menjadi pengacau atas dirimu sendiri dan atas semua temanmu. Engkau akan melihat teman-temanmu dibunuh musuh dengan pedang. Aku menyerahkan semua orang Yehuda kepada Raja Babel, dan dia membawanya ke negeri Babel, dan tentaranya membunuh mereka dengan pedang. Penduduk Yerusalem kerja keras membangun sesuatu dan menjadi mewah. Tetapi aku menyerahkan semuanya itu kepada musuhnya. Raja di Yehuda mempunyai banyak harta, tetapi aku menyerahkannya kepada musuh. Musuh akan mengambil dan membawanya ke negeri Babel. Dan Pashhur, engkau beserta semua orang yang tinggal di rumahmu akan dibawa dan dipaksa pergi ke Babel dan tinggal di sana. Engkau akan mati di Babel, dan di sana juga lah kamu dikubur. Engkau berdusta terhadap teman-temanmu bahwa hal itu tidak akan terjadi, tetapi semua temanmu juga akan mati dan dikubur di Babel. Keluhan Yeremia yang kelima Tuhan, engkau telah menipuku dan aku telah dibodoh-bodohi. Engkau lebih kuat daripadaku, maka engkau menang. Aku telah menjadi ejekan. Orang menertawai aku dan menghina aku sepanjang hari. Kapanpun aku bicara, aku menjerit. Aku selalu menjerit atas kekerasan dan penindasan. Aku menyampaikan pesan yang kuterima dari Tuhan kepada orang. Namun, orang hanya menghinaku dan mencelak aku. Kadang-kadang aku berkata dalam hatiku, Aku akan melupakan Tuhan. Aku tidak berbicara lagi atas namanya. Bila aku mengatakan itu, pesan Tuhan seperti api yang membakar dalam diriku. Rasanya seperti ada membakar dalam tulang-tulangku. Aku telah capek menahan pesannya di dalam diriku. Dan akhirnya, aku tidak sanggup menahannya. Aku mendengar bisikan orang terhadap diriku. Di mana-mana, aku dengar hal yang membuatku takut. Bahkan teman-temanku mengatakan hal-hal yang menentang aku. Orang mengintai aku melakukan yang salah. Mereka berkata, Mari kita berdusta dan berkata bahwa ia telah melakukan sesuatu yang jahat. Mungkin kita dapat menipunya. Kemudian kita dapat menangkapnya. Akhirnya, kita dapat membuangnya. Kemudian kita menguburkannya sebagai balas dendam terhadapnya. Namun, Tuhan ada bersamaku. Ia seperti tentara yang perkasa. Jadi, orang yang mengusirku akan jatuh. Mereka tidak mengalahkan aku. Mereka akan gagal. Mereka kecewa. Mereka dipermalukan. Dan mereka tidak pernah lupa akan hal itu. Ya Tuhan yang maha kuasa. Engkau menguji orang yang baik. Engkau melihat ke dalam pikiran orang. Aku menyerahkan keluhanku kepadamu terhadap orang-orang itu. Jadi, biarlah aku melihat hukuman yang kau berikan pada mereka sesuai dengan yang dilakukannya. Pernyanyilah bagi Tuhan. Pujilah Tuhan. Ia menyelamatkan hidup orang miskin. Ia menyelamatkan mereka dari orang jahat. Keluhan Yeremia yang ke-6 Kutuklah hari kelahiranku. Janganlah berkati hari kelahiranku. Kutuklah orang yang memberitahukan kepada ayahku bahwa aku telah lahir. Ada anak laki-laki. Katanya. Engkau mempunyai seorang anak laki-laki. Ia membuat ayahku sangat bergembira ketika berita itu disampaikan kepadanya. Biarlah orang itu seperti kota-kota yang dibinasakan Tuhan. Ia tidak berbelas kasihan terhadap kota-kota itu. Biarlah orang itu mendengar teriakan perang di pagi hari. Biarlah ia mendengar jeritan perang pada tengah hari. Sebab ia tidak membunuh aku ketika aku masih dalam rahim ibuku. Sekiranya aku dibunuhnya saat itu, ibuku menjadi kuburanku dan aku tidak akan pernah lahir. Mengapa aku keluar dari kandungan? Semua yang kulihat adalah kesulitan dan kesedihan dan hidupku akan berakhir dalam rasa malu.